Selamat datang di Pertamax7.com channel Salam Matic Mania Jadi beberapa bulan lalu Saya bertemu dengan sebut saja FB atau Fansboy Yamaha Beliau bilang kalau Yamaha Indonesia Sedang tes jalanan Motor retro skutik Atau motor skutik Klasik terbaru yang katanya Kayak Vespa Tapi saya tidak tahu ya bentuknya seperti apa Karena beliau tidak memberikan foto maupun Diterlebih lanjut dari Bakal calon Matic Skutik klasik tersebut Nah hari ini Kamis 6 Januari 2022 Om Vanho Reis Atau Pakcik Vanho Mengunggah foto dari Desain patent Matic Yamaha Klasik yang mungkin disebut-sebut Kayak Vespa tadi Kodenya kemungkinan besar adalah BEJAT Jangan disambung ya BEJ-AT Dan mari kita bedah detail Dari sekutik klasik terbaru Yamaha tersebut Tidak usah basah-basih Ini dia Yamaha BEJ-AT Jangan disambung Gak bagus ya Gak enak didengar Yamaha BEJ-AT Tidak tahu ya Nama resmi dari produk ini Itu apa Jadi kita nyebutnya BEJ-AT Atau aku nyebutnya malah Yamaha Frigo Klasik Kenapa Frigo? Karena dilihat dari Peleknya sendiri Sudah jelas ini Pelek Yamaha Frigo 12 inci Dan masih menggunakan Oloran sepedometer Praktis ini adalah Sepedometernya Ya masih Seperti ini Konvensional lah Seperti itu Kita lanjut Ke bannya juga Ini tubeless Yang ala-ala Frigo juga Ini keren Karena daya tarik Frigo itu kan Pelek 12 inci Bisa jadi Untuk Yamaha Klasik ini Gak tahu namanya Juga menonjolkan Pelek 12 inci Ini sebagai Nilai jual Atau Selling point Terus disini ada dudukan Part nomor Udah jelas kan Dan untuk Desainnya sendiri Ada yang bilang Wah kayak Pespal ya mas Ya gak tahu juga Pespal apa tapi ya Oke Untuk bodinya jelas Plastik ya Dan juga disini Serba oval Atau lonjong Nih lonjong Sainnya sendiri Kemungkinan Masih buhlam ya Lonjong Lonjong Headlampnya Kemungkinan sudah LED Tapi ya Lonjong juga Ini gak kotak Ini gak bulat Tapi lonjong Alias oval Oke Terus Disini ada tulisan Gak tahu Apa nanti Kode motornya Atau nama produknya Lonjong juga Wih pokoknya Ini metik Sekutik Klasik Yamaha Serba oval Atau lonjong Terus disini Kelihatan jelas ya Kalau dia menggunakan Hand grip nya Yamaha Vino Lanjut Untuk handle Rim belakang Trommel Dia menggunakan PBL Atau parking Brake lock Untuk menunjang Kesan klasik Dari motor ini Juga menggunakan Sepion klasik Yaitu Sepion Yamaha Fiction old Terus Yamaha BB Yamaha XR Seperti inilah Sepionnya Sepion klasik Klasiknya Yamaha Sepion zaman dulu Seperti itu Dan di bagian sini Ada G-hook Atau Untuk gantungan Barang Ini mirip Dengan Yamaha Gear 125 Untuk Perihatan lain Seperti Karena ini Menggunakan Basis Yamaha Frigo Praktis Disini Ada Tengke Bensin Di bawah Rangka Dan Isi Bensin Nggak Perlu Buka Jok Karena Isinya Kayak Yamaha Frigo Lewat Sini Seperti itu Kita lanjut Ke mesinnya Seperti ini Box CVT Maupun Box Filter Yamaha Frigo Mesin Blokor 125 CC SOHC 2 Clip Berpendingin Udara Sepoy Sepoy Ya Pespa Seperti itu Terus Untuk Klaim Power Puncak Yamaha Frigo Torsinya Menyalak Di 9,5 Nm Pada 5500 RPM Mesin Injeksi Yang Cukup Irit Irit Banget Malah Karena Mesin 125 Terus Untuk Standar Samping Tentu Sudah Ada Yang SSS Set Stand Switch Kalau Ini Dibuka Mesin Nggak Bisa Dihidupkan Untuk Joknya Harusnya Kas Yamaha Dia Lebar Empuk Mantap Ini Harusnya Menjadi Nilai Jual Yang Patut Dibangga Bangga Enak Joknya Seperti Itu Semoga Saja Oke Sudah Jelas Depan Kiri Dari Yamaha Bej Strip AT Saya Nggak Tahu Namanya Apa Kita Tunggu Saja Karena Launching Gossip Awal Tahun 2022 Mantap Kita Lanjut Ke Slate Foto Selanjutnya Oke Kenapot Sendiri Frigo Tentunya Dengan Cover Yamaha Bej AT Cover Kenapot Atau Pelindung Oval Ini Serba Oval Oval Namanya Nanti Nggak Tahu Apa Terus Disini Ada Kipas Kipas Spoy Spoy Alias Untuk Peningin Mesin Stutter Tentu Halus Karena Mesin SMG Atau Smart Motor Generator Terus Serba Oval Sendiri Juga Nampak Di Spatbor Belakang Oval Lampus Belakang Oval Lampus Oval Memanjang Seperti Ujaran FBY Tadi Mantap Jiwo Untuk Behel Sendiri Seperti Ini Terus Kita lanjut Kedeknya Lumayan Tebel Ya Karena Ini Ada Tengki Bensin Kemungkinan Besar Ngisi Bensin Lewat Sini Benarkah Kemungkinan Kok Kayak Enggak Ini Malah Kayak Konsol Apa Konsol Tempat Minum Kemungkinan Ini Salah Kalau Infonya Tengki Bensin Di Bawah Sini Kemungkinan Tengki Bensin Di Bawah Jok Kita Tunggu Saja Besok Nanti Lepas Launching Terus Untuk Disini Ada Kiles Jadi Ini Versi Tertinggi Ada Email Terus Kita Lanjut Kepada Bagian Disini Ada Gantungan Untuk Barang Disini Ada Tempat Untuk Minuman Tentunya Atau Console Box Untuk Glovebox Terus Apalagi Oh ya Akinya Disini Kemungkinan Aku Juga Masih Ngeblink Ini Oke Karena Aku Cukup Kaget Ini Jangan Jangan Tengki Bensin Di Bawah Oke Untuk Speedometer Sendiri Oval Memanjang Juga Apa Namanya Lonjong Seperti Ini Memanjang Terus Untuk Stang Normal Kayak Yamaha Matic Ada Lampu Jauh Lampu Deket Sakarnya Ada Sen Di Tengah Terus Ada Tombol Klakson Terus Disini Ada Tombol SSS Atau Stop Start System Dan Disini Ada Tombol Starter Sudah Itu Saja Mengenai Detail Dari Yamaha Bec Strip AT Untuk Rim Depan Sendiri Ini Apa Namanya Cakram Yamaha Kanan Dicepit Dengan Per Axial Piston Seperti Ini Sudah Mengenai Detail Dari Yamaha Bec Strip AT Cos Tentas Bagaimana Komentar Pemisal Terkait Desain Paten Motor Klasik Terbaru Yamaha Tersebut Bisa Ditinggalkan Di kolom Di bawah Dan Siapa Tau Sudah Wah Aku Harus Beli Mas Harus Beli 125 Unit Buat Ojol Atau Bawat Apa Silahkan Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumlah Di Video Salam Pertama Kestujur Salam Metik Mania Pertama Pepper Pertama D Itís Pertama sub indo by broth3rmax